Jadi sesuai judul video saya akan memberikan review ulang dan penjelasan lebih detil mengenai pengalaman saya ketika memakai Pocopad ini Karena video yang pertama itu kan experience saya ketika masih baru beli 1 atau 2 hari Kalau yang ini sekarang review setelah saya beli hampir 1 bulan Sebagai catatan review ini bukan review spek atau review gaming ya Karena yang kayak begitu di luar sana sudah banyak sekali Tapi ini adalah review drawing experience untuk kebutuhan penggambar terutama untuk digital illustrator yang kelasnya itu sudah profesional ya Maksudnya profesional disini ini kebutuhan penggambarnya itu bukan cuma kayak coret-coret tapi benar-benar dibuat kerja gitu Terutama buat pennya sih karena tabletnya itu tidak ada masalah sebenarnya Alasan kenapa saya itu ambil tablet ini perbandingan antara harga dan spesifikasi gitu Harga dan spesifikasinya ini sangat-sangat apa ya Spesifikasi chipset terutama ya itu cukup menarik gitu Karena budget saya itu tidak banyak jadi saya butuh tablet yang kesannya itu powerful Tapi harganya itu ya masih terjangkau lah bagi saya gitu Bahkan saya merasa kalau Miped itu seri Miped itu masih kemahalan Kemahalan untuk budget saya maksudnya Yang saya maksud powerful itu bagaimana ya Untuk masalah masalah performa dalam menggambar sebenarnya patokan kita itu cukup di game berat Sama aplikasi menggambar paling berat yaitu Clips Studio Paint Software aplikasi menggambar Android paling berat untuk saat ini Jadi kalau di Clips Studio Paint itu sudah terbilang cukup lancar Maka di software-software lain itu sudah pasti lancar juga Dan yaitu semisal tidak ada review aplikasi menggambar Kalian bisa langsung saja ngecek Seberapa lancar device tersebut itu buat main game berat Kayak misalkan Genshin atau Zenless Zen Zero Terus putih ring wave gitu ya Kalau buat main game berat itu lancar Kemungkinan besar buat aplikasi menggambar juga lancar gitu Nah ini saya tunjukin ya Ini tadi agak saya sensor dulu karena ya Ini agak bahaya untuk ditunjukkan ya Ini Ini Clips Studio Paint Ini Ini sebenarnya gambar cooling Kalau mau lihat fullnya ya langsung ke fixif aja gitu Karena nggak bisa ditunjukin di Youtube Bisa dicek ya Ini Bentar Nah Ukuran canvas Ukuran canvas 13000 x 4300 dpi Layernya Layernya ini layer ke 40 Ini maksudnya ini layer kosong ya Cuma 4 letas aja Ini ukuran canvas segini ini ya Untuk Print Print Cover cooling atau daki makura itu ya Kalau di print mungkin sekitar 150 x 50 cm Kira-kira segitulah Ini kita tes ya Maksudnya nge-lag apa nggak gitu loh Ini nggak ada lag sama sekali Nggak ada delay sama sekali Bener-bener mulus ya Bener-bener Berjalan dengan lancar Bener-bener ringan gitu loh Ini zoom rotasinya juga masih lancar Saya nggak tahu ya apa Di hp bisa Bisa ngeliat ya Kalau ini-ini lancar ya Karena kan Hp-nya yang buat nge-record ini Nggak begitu bagus itu Bisa menangkap 120 Hz Dari refresh layar ini Pokoknya nggak ada delay Nggak ada Nggak ada Kendala apapun Di masalah performa Jelas Jelas kalau Performanya Nggak Nggak powerful Nggak mungkin bisa Ngejalanin Aplikasi ke studio P dengan ukuran canvas Segini dengan Kondisi masih lancar ya Karena jelas dulu Dulu aja yuk Device saya yang lama itu Nggak bisa Dulu saya yang gambarnya Pakai Redmi Note 9 Tapi sekarang sudah Sudah mati Sudah wafat Jadi pendapat saya Tablet ini sudah sangat Memuaskan Untuk tabletnya ya Untuk tabletnya Itu sudah sangat Memuaskan Dan tidak ada masalah Sama sekali Tidak ada keluhan Sama sekali Dalam untuk Tablet ini Sekarang Masuk ke masalahnya ya Masalahnya ini Lebih ke Masalah pen Pen yang pukul Poco Smart pen Masalah pertama Jadi di setiap Initial Activation Atau Setiap kita itu Mau membuat garis Itu akan muncul Titik Atau Bubble Atau Gelembung Setiap kita itu Mau membuat garis Contohnya kayak gini Kita pakai G-band Lihat Lihat Ntar Gedein dulu Biar kelihatan Nah Lihat Lihat ya Ini loh Bulat-bulat ini Lihat kan Coba saya Dari arah terbalik Sama aja Terus kita coba Pen lain Brush lain Kita pakai Real G-band ini Ya sama aja Kita pakai Mapping Pen Masih sama ya Sama aja Terus masalah kedua Beberapa brush Bertipe Blending Dan Atau bertipe Soft ya Itu Tidak Tidak keluar dengan baik Tidak Tidak muncul dengan baik Dan shape nya itu Tidak begitu jelas Saya coba Ini Coba Pakai Darker Pencil ini Biasanya saya Kalau mewarnai Atau Menggaris itu Juga pakai ini Lihat ya Bisa dicek Press density nya 100% ya Tapi Ini Transparan Dan juga ada Bubble nya Ini kayak Transparan Harusnya Tidak begini Kalau kalian Biasa pakai Clip Studio Pen Tau lah Ini harusnya Bentuknya Tidak gimana Ya Tidak begini Ya mungkin Agak mirip G-band tadi Cuman lebih soft Cuman Tidak sampai Transparan Dan bahkan Ada beberapa Press yang Tidak keluar Tidak keluar Sama sekali Rockwash Watercolor splash Tidak keluar Sama sekali Tipis sekali Kalau keluar Ini mungkin Tidak kelihatan Tidak Pencil R Ini Tidak keluar Juga Tidak 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 Press yang Enak Buat Bikin Sketch Pencil R Press Dari Official Blip Studio Tidak Keluar Opacity Nya 100% Plus density Nya kita Naikin Tetap Tidak keluar Berikutnya Kita tes Di aplikasi Infinite Painter Infinite Painter Juga Mengalami Hal yang sama Coba Ini ya Pakai Manga Inker Sama Sama ya Ada Kayak Apa ya Bubbly Di setiap Initial Activation Ini ya Ada titik Atau Gelombung Di setiap Mau membuat Garis Tapi Sebenarnya Pen pressure Ini Mengulus Dan Bekerja Dengan Baik Terus Sama juga Ada beberapa Brush Ber-tiba Blending Yang gak Yang gak Bisa keluar Kayak Apa ya Contohnya Aku cuman Lupa Apa ya Brush Kalau yang Disini Yang Yang Bermasalah Lagi Itu Apa ya Yang Gak Keluar Itu Aku Agak Lupa Si Brush Apa Yang Disini Yang Gak Terlalu Keluar Itu Pokoknya Sama Permasalah Sama Kita Coba Ke Aplikasi Medipank Pen Kita Permasalah Sama Dan Juga Ada Brush Brush Yang Ber-tipe Soft Dan Tipe Blending Yang Gak Keluar Cuman Saya Juga Lupa Yang Mana J Pokoknya Permasalah Sama Lalu Berikutnya Pengujian Aplikasi Ibis Pen Ini Juga Mengalami Masalah Yang Hampir Mirip Tapi Tidak Separah Sama Aplikasi Aplikasi Sebelumnya Alasannya Kalau Menurut Saya Karena Aplikasi Ibis Pen Ini Settingan Aplikasinya Itu Tidak Sesensitif Aplikasi Aplikasi Sebelumnya Seperti Clip Studio Infinite Painter Terus Medibank Karena Ibis Pen Ini Kayak Pressure Sensitivity Selalu Berbeda Dengan Aplikasi Aplikasi Lain Kayak Lebih Rendah Jadi Disini Masalah Seperti Ini Tidak Begitu Ternotis Tapi Ada Contoh Saya Pakai Janice Pen Ini Karena Biasanya Saya Garisnya Pakai Janice Pen Ini Permasalahannya Itu Masih Ada Permasalahan Bubly Itu Masih Ada Tapi Tidak Begitu Ternotis Ternotis Di Aplikasi Ini Pen Pressure Itu Memang Tidak Terlalu Sensitif Gitu Tidak Sesensitif Aplikasi Aplikasi Lain Terus Misalkan Ini Kayak Depend Hari Ini Malah Jarang Terjadi Di Ada Dikit Dikit Tapi Jangan Jarang Terjadi Jarang Keluar Tapi Permasalahan Brush Yang Transparan Itu Tidak Ada Jadi Coba Ini Saya Sudah Coba Hampir Semua Brush Yang Tipenya Blending Misalkan Kayak Ini Kalau Abyss Band Ini Kalau Ada Brush Yang Gak Gambarnya Kayak Pelangi Ini Berarti Dia Tipenya Blending Dan Disini Tidak Ada Masalah Gak Ada Gak Ada Yang Transparan Kayak Di Tiga Aplikasi Sebelumnya Semuanya Keluar Dengan Biasa Saja Muncul Dengan Baik Bisa Ternotis Dengan Baik Lalu Kepertanyaan Berikutnya Jadi Solusinya Bagaimana Untuk Saya Yang Sudah Terlanjur Beli Device Ini Dengan Pen Dengan Stylous Pen Yang Hampir Tidak Bisa Dipakai Tidak Bisa Dipakai Untuk Menggambar Ya Saya Solusinya Untungnya Saya Pakai Ini Saya Pakai Ini Saya Pakai Pen Tablet Tidak Disini Saya Pakainya Itu Wacom Wacom Kelihatan Tidak Silo Kayaknya Saya Disini Pakai Wacom Intuos Ini Bluetooth Ini Saya Pertamanya Ngetes Pake Kabel Ketika Pake Kabel Itu Tidak Ada Landscape Mode Jadi Kalau Kalian Tablet Ini Disambungin Ke Pen Tablet Pake Kabel Itu Tidak Bisa Gambar Secara Landscape Gini Tapi Harus Portrait Seperti Kalau Kalian Gambar Pake HP Biasa Tuh Lalu Lalu Area Kerja Area Kerja Dari Pen Tablet Itu Seperti Area Kerja HP Seperti Area Kerja Kalau Kalian Itu Pake Smartphone Itu Area Kerjanya Cuman Kayak Seperempat Segini Cuman Kayak Kotak Kotak Segini Aja Ini Bisa Tilihat Ini Ada Bekas Kayak Aus Karena Saya Bertahun Tahun Gambar Itu Pake HP Dimana Area Kerjanya Cuman Disini Aja Cuman Sekotak Ini Aja Dan Itu Cukup Mengganggu Ya Karena Display Tablet Itu Tidak Cocok Untuk UI Display Tablet Itu Tidak Cocok Untuk Dipake Portrait Membingung Membingungkan Dan Juga Kayak Karena Mungkin Tablet Itu Rasionya Terlalu Panjang Sedangkan Pen Tablet Itu Cuman Segini Area Kerjanya Itu Kayak Kejauhan Pokoknya Ada Feel Feel Yang Aneh Ketika Pake Pen Ini Bluetooth Bluetooth Wacom Ini Bisa Model Landscape Bisa Model Landscape Dan Ini Work Area Pen Tablet Itu Full Lihat Work Areanya Full Dari Dari Sini Kesini Kayak Kalau Kita Pake PC Atau Laptop Biasa Jadi Itu Solusinya Solusinya Adalah Beli Pen Tablet Yang Ada Bluetooth Ya Wajib Ada Bluetooth Dan Bluetooth Pastikan Bluetooth Bluetooth Itu Versi 55 Ke Atas Ya Karena Pen Tablet Ini Punya Saya Wacom Ini Versinya Itu Masih 4.1 Atau 4.2 Jadi Seringkali Bluetooth Terdiskonek Sendiri Ya Karena Pocopad Ini Pake Bluetooth 5.5 Titik Sekian Sedangkan Ini Masih Pake 4. Sekian Gitu Saya Mungkin Rencana Mau Beli Pen Tab Lagi Yang Versi Bluetooth Lebih Baru Kendala Kedua Masalah Pemakaian Pen Tablet Itu Kursor Tapi Ini Bukan Masalah Yang Besar Masalah Kursor Saya Itu Biasanya Kalau Di HP Kursor Pen Tab Panah Tapi Kalau Disini Kursor Kursor Lingkaran Coba Lihat Kursor Kursor Lingkaran Bukan Kursor Panah Dan Saya Agak Nggak Nyaman Pake Kursor Semacam Ini Nggak Nyaman Karena Nggak Terlalu Presisi Masih Mending Kalau Misalnya Kursor Titik Lebih Presisi Menurut Saya Kalau Lingkaran Kayak Gini Kayak Apa Selain Secara Estetika Agak Jelek Saya Sebenarnya Secara Fungsional Tidak Terlalu Akurat Untuk Menekan Sesuatu Pake Ini Kalau Kita Untuk Menggambar Cuman Untungnya Sih Live Studio Pen Punya Kursor Bawaan Ini Punya Kursor Bawaan Untuk Pena Punya Kelihat Ini Ada Kursor Bawaannya Yang Bisa Disetting Di Prevent Sini Ada Setting Kursor Ini Nah Ini Bisa Digenti Jadi Tool Spesifik Bisa Bisa Dirubah Rubah Bisa Dirubah Rubah Bisa Bisa Dirubah Rubah Tapi Kalau Misalnya Kita Gambar Di Ibis Pen Gitu Ya Ini Agak Menyulit Karena Ibis Pen Memang Gak Ada Cursor Nya Gitu Jadi Kayak Apa Ya Gak Enak Ngelihat Nggak Presisi Saya Mending Modalnya Kayak Dot Atau Titik Gitu Ya Kalau Kayak Begini Ini Gak Terlalu Presisi Misalnya Saya Mau Ngepas Untuk Garis Kesini Itu Presisinya Kurang Akurasinya Kurang Ya Kalau Kita Main Game Kan Ya Butuh Setting Cursor Yang Presisi Yang Akurat Yang Bener Bener Fokus Ke titiknya Infinite Painter Juga Begitu Juga Sulit Untuk Gambar Disini Kalau Menurut Saya Ini Kalau Pendapat Pribadi Saya Kalau Orang Ada Yang Gak Masalah Sama Kursor Seperti Ini Ya Gak Masalah Kalau Untuk Masalah Kursor Ini Saya Memperkirakan Saya Belum Ngetes Ada Kemungkinan Ini Saya Harus Nyambungin Dulu Ke Keyboard Karena Saya Ngeliat Disini Disettingan Ini Ini Ada Setting Stylus And Keyboard Disini Ada Setting Untuk Kursor Nah Tapi Ini Gak Bisa Dipilih Gak Bisa Ganti Karena Ini Harus Nyalain Keyboard Dulu Entah Apa Memang Harus Selalu Nempel Keyboard Ini Cuma Kemungkinan Saya Gak Punya Keyboard Jadi Gak Bisa Ngetes Apakah Misalkan Saya Cuma Pinjem Keyboard Orang Terus Saya Colokin Sebentar Lalu Saya Ganti Kursor Ke Panah Terus Saya Jabut Lagi Keyboard Apakah Settingannya Jadi Berubah Atau Memang Settingannya Hanya Berlaku Kalau Keyboard Nancep Atau Gimana Saya Tidak Tau Ada Solusi Lain Yaitu Kita Masuk Ke Setting Disini Ada Setting Namanya Cari Cursor Ini Ada Large Mose Cursor Nah Ini Di Aktifkan Nah Ini Jadi Ada Kursor Panah Tapi Gede Seperti Ini Masih Mendingan Kalau Bagi Saya Ini Masih Mendingan Daripada Yang Titik Tadi Itu Daripada Yang Lingkaran Tadi Masih Mendingan Yang Ini 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 Jadi Itu Solusinya Jadi Jadi Kesimpulan Dari Oke Jadi Kesimpulan Dari Video Ini Adalah Saya Belum Bisa Memastikan Apakah Ini Memang Pan Produknya Seperti Ini Atau Ini Cuman Device Isunya Saya Jadi Cuman Cuman Device Saya Mengalami Seperti Ini Karena Memang Sampai Sekarang Belum Ada Orang Lain Yang Review Tablet Ini Dari Sisi Yang Saya Review Yaitu Dari Drawing Experience Mungkin Dalam Waktu Dekat Mungkin Beberapa Minggu Lagi Atau Berapa Hari Lagi Itu Akan Direview Sama My Canvas Jadi Kalian Kalau Mau Beli Tablet Memang Pen Yang Yang Bermasalah Maka Tablet Ini Masih Dibeli Tapi Dengan Catatan Kalian Harus Beli Pen Tablet Pen Tablet Yang Ada Bluetooth Ini Seperti Punya Saya Ini Wacom Ini Tadi Seperti Punya Saya Wacom Ini Tadi Yang Ada Bluetooth Versi 5 Sekian Dan Itu Harganya Akan Agak Lebih Mahal Daripada Poco Smart Pen Kalau Poco Smart Pen Ini Kan Poco Smart Pen Ini Kan Harganya Sekitar 700 Ibu Kalau Pen Tablet Yang Ada Bluetooth Yang Ada Bluetooth Yang Apalagi Yang Versi Versi Terbaru Kemungkinan Harganya Itu Akan 1 Juta Ke Atas Antara 1,2 Atau 1,5 1,5 Juta Ke Atas Itu Yang Perlu Dit Tatat Tapi Andek Tapi Itu Tidak Rugi Juga Tidak Ruginya Adalah Karena Walaupun Pen Ini Bekerja Dengan Baik Tetap Pen Tablet Itu Bakal Memiliki Hasil Yang Lebih Bagus Daripada Pen Ini Itu Untuk Saat Ini Ya Karena Mungkin Teknologinya Xiaomi Itu Belum Bisa Menyamai Pen Huawei Atau Samsung Ya Jadi Itu Tadi Kalau Kalian Mau Ya Tetap Nambah Aja Gitu Saya Sarankan Untuk Nambah Beli Pen Tablet Bluetooth Sekali lagi Catatan Wajib Ada Bluetooth Ya Karena Karena Kalau Tidak Pakai Bluetooth Kalian Tidak Bisa Pakai Display Landscape Dan Area Full Area Kerja Full Dari Pen Tablet Ya Itu Begitu Saja Video Kali Ini Semoga Membantu Dan Semoga Saya Ada Yang Bantu Mungkin Ngasih Masukan Apa Informasi Apa Kalau Misalkan Kalian Punya Tapi Saya Juga Punya Mas Tapi Saya Enggak Mengalami Masalah Seperti Kamu Ya Mungkin Bisa Seperti Itu Kalau Kalian Mau Jadi Kalau Misalkan Ini Bukan Memang Unit Saya Doang Saya Mau Garansi Pen Tapi Kalau Misalkan Ini Memang Seperti Ini Mungkin Pen Saya Jual Murah 500 Sembarang Pokoknya Bisa Tambahan Beli Pen Tab Barulah Ya Udalah Begitu Aja Saya Arul Fasegas Pamit Terima 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 Terima